Lini depan ini kan selama ini menjadi masalah ya, dalam tanda kutip masalah soal ketajaman gitu ya. Yang banyak cetak gol justru pemain-pemain dari lini kedua atau dari sektor sayang. Egi, Witan, atau Marcelino, atau Rikambuaya. Nah, pemain depan ini yang memang menjadi masalah. Pemainin adalah Rafli, yang selama ini juga minim gol gitu. Memang menjadi pertanyaan kalau menurut saya satu pertaruhan dari Sintayong gitu. Tetap menurunkan pemain yang kurang lancar, kurang tajam untuk mencetak gol. Tapi di sisi lain, mungkin ini juga usaha dari Coach Sintayong untuk menumbuhkan kepercayaan diri gitu ya. Dari para pemain depan seperti Rafli.